Enjay, ini pertama kali bos-bos kulihat ya, ini hampala Slayer bosku ya, ini banyak nggak yang hampala Slayer kayak gini? Ada hampala juga, SB, wih, hampala, aku berni kali juga kulihat ya, kita lanjut lagi disini bersama bos Fajar Arief Oke, jadi kita disini mau lihat-lihat, aku tuh penasaran disini bosku ya, ini ikan apa nih, master semua bos? Ini master semua, ini master semua, ini yang baby-baby dulu yang di sebelah sana ya? Iya, yang kecil-kecil banget, iya, sekarang udah gede semua bosku ya, dan yang aku penasaran banget, Apa sih yang spesial disini, ada yang spesial nggak disini bos? Spesial ini Anjay, ini pertama kali bos-bos kulihat ya, ini hampala Slayer bosku ya, ini banyak nggak yang hampala Slayer kayak gini? Aku baru lihat tiga, aku punya dua Serius dua? Ini satu, yang satunya lagi? Yang satunya benar Yang satu Nah itu dia, ada disana Ah ini, 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 dua Nih, ini kalau boleh tahu Slayer kayak gini bisa berapaan sih bos? Dua jutaan Dua jutaan ya? Ngeri, aku umur-umur hidup baru pertama kali aku lihat hampala Slayer kayak gini ya bos Ini dapatnya gimana bos? Dari sumet dari mana bos? Kalau itu aku dapat dari orang Orangnya orang ponoroko Temenku kesana, ngambil satu, aku sekalian ini tape dua ekor Kan ada tiga, dia kan komen di Facebook atau mas Mau enggak ini? Aku telah ingin bawa, ternyata udah dibeli temanku satu Masih ada dua, ini mas diambil sekalian Oh iya mas, kalian aku nitip gitu Berarti kebanyakan nih semua ikan-ikan rare Orang langsung hubungi mas Fajar duluan ya Iya, kadang-kadang gitu Ikan, pokoknya ikan mewah, premium, rare Wah, kemana nih mas Fajar Arief gitu bosku ya Keren, mungkin kalian punya ikan yang sangat lain daripada yang lain Bisa aja hubungi ya mas ya, cocok Angkut ya bosku ya Keren Dan juga disini nanti nih, kalau makin lama, makin cakep, makin gede, makin gila lagi harganya ya bosku ya Keren Dan juga emang pelihara kayak gini semua Nah, untuk penanganannya ribet enggak sih kalau pelihara mas sebelum cuma banyak Kalau filtrasi misalnya ini kan filtrasinya di atas Nah, itu kan los tak kasih Tanaman ya Tanaman, nah tanaman buat ngurangin amonia Nah, yang lainnya itu pakai media filternya Kalau media filternya oke, semuanya oke sih, aman Sudah nggak apa-apa lagi, sudah nggak ribet apa Ini media filter apa sih bos, yang ini bos Yang itu vivaria block Vivaria block Yang biru itu vivaria matte Vivaria matte Yang ini, yang ini pakai neomedia Ini cuma neomedia Berapa liter ya, 7 liter ya 7 liter sama ini vivaria block itu berapa peaches Sudah aman sih Bening semua ya bos ya Ini yang bagian bawah ini apa Ini pakai batu alam Batu alam ya bos ya Emang batu alam lebih bagus buat mengeluarkan warnanya Ini sudah mulai biru nih bos Nah, kalau master itu untuk mengeluarkan birunya itu apa sih Yang perlu kita perhatikan bos Kalau aku dari umur Umur sama treatment apa ya Lampu bisa, settingan tank bisa Settingan tank ya bos Koya, mampu Sama kualitas ikannya Kan ada ikan yang CB, ada yang tenaan Kalau aku senang yang WC WC yang tangkapan alam Nah, ini kan yang tangkapan alam semua Gila, ini cakep-cakep ya bosku ya Ini ada Ada hater, ada kuntitora, ada Yang ini tracei Nah, ini kasih lihat ini bedanya tracei yang tangkapan alam yang WC sama yang ternakan Oh, yang ternakan yang mana bos Ini yang tracei WC Ini yang WC ya bosku ya Size-nya sama-sama yang satu yang paling kecil Yang paling kecil kita lihat Nah, ini yang belakang bosku ya Tuh, tuh, tuh Nah, itu bosku ya Ini yang WC Yang satunya ini Oh, ini yang terjadi kan Beda banget Yang WC itu sampai atasnya itu biru bosku ya Nah, itu cuma kan semburat-semburat dikit-dikit loh Ya, sedangkan Sedangkan size-nya malah lebih besar itu Sama-sama jenisnya Tapi kualitasnya beda Tetap bagus yang WC WC yang lebih bagus ya bosku Soalnya sampai punggungnya masih biru ya Kalau yang Yang ternakan ini Dia agak merah ya dikit ya Agak Birunya dikit-dikit Cuma semburan-semburat itu loh Soalnya yang di sana itu setahu saya Setahu saya sama ngebel Cetetan sama orang sana itu Yang ternakan itu cuma buat Nganu, apa Buat konsumsi Oh, buat konsumsi Yang ternakan Tapi kan diimpor ke sini Jadikan hias Kayak gitu Jadi barangnya barang-barang yang Sudah kurang ya Lepas ke Indonesia ya Dan itu juga harganya masih ngeri-nerian bosku ya Kisar berapa? 300-400 ya Ya, 300-400 ya Tapi kalau WC Bukan gak mungkin kayak gitu ya WC itu dulu Dulu 3 tahun Yang lalu ini kan temen saya Yang ambil WC Dulu Berapa? 10 cm itu 850 ribu Harganya udah 3 kali lipat Keren ya bosku ya Tapi kan ya ini kualitasnya 2-3 tahun yang lalu Masuk kayak gini kan ya Coba matiin flashnya Terus biar Oke Gila cuy ini gede banget Itu yang merah yang gede yang mana bos Itu yang itu India Puti Tora Puti Tora India ya bosku ya Ini gede banget Ini jenisnya Ini jenisnya apa bos Yang merah gede Puti Tora ya bosku yang gede Oh ini merah banget nih Sinensis Sinensis ya bosku ya Dari semuanya yang paling mahal Yang mana bos jenisnya Ini Apa nih Ini satu Terus ada satu lagi ntar Nah ini dia yang dibawa Birunya tuh gila bosku ya Ini malah apa bos Dilihat langsung daripada di video Yes Kalau di video ini kalian lihat ya Birunya ya kurang Nyal aja Tapi kalau lihat langsung tuh Birunya tuh Cakro banget bosku ya Dan yang kerennya tuh Birunya tuh biru-biru signing gitu ya Dan siripnya tuh signing Signing itu kayak mengkilat-mengkilat Nah itu Ini kalau kalian lihat langsung Lebih gila lagi ya bosku Kayak mewah loh bosku ya Itu yang jenis Apa namanya Neobowsan Ini kan ada Neobowsan sama Neoheter Itu bedanya tipis banget Bedanya tipis banget Aku pun belum bisa bedain banget Aku pun cuma bisa bedain Yang disini aja Soalnya kan Disini udah kelihatan Yang Bowsan sama yang Heter Ini kepalanya nih kok Kayak ada beda-beda Dari mata sama mulutnya Tuh ada yang memanjang Nah ini kan yang Thor Iya ini Thor Ini kan Neo Ini lebih kayak Wader-wader ini ya Wader balap Wader balap ya Mukanya ya bos Nah ini ada hampala juga SB Hampala Aku baru dikali juga Aku lihat ya Hampala SB Emang banyak bos Kayak gitu Susah Susah ya Selain disini Selain punya mu Ada lagi gak yang punya bos Ada 40-an lebih nih Soalnya aku kan sering mancing Ngeliat Ya Apalas gitu 40-an lebih Ini paling berapa 25 cm wali Ini 25 ya Ini kisaran berapa Ada Ada 3 enggak Lebih Serius nih Lebih tiktik 4 lebih ada 5 lebih 5 lebih bos Ngeri Kalau orang dapat mancing Bisa enggak ya Memungkinkan ya Bisa aja ya Karena aku sering ada yang dapat mancing Tapi dapat mancing itu kan difotonya Apa kering Aku sering tanya Mas hidup enggak Wah habis mati Mas Udah mati Mas kalau dapat kayak gitu Tak perlu ini lagi Tak ambil Ambil ya bos Tapi kalau lihat sepintes Kayak water ya Yang lebar itu apa Water apa ya Kalau ini kayak beles Oh iya beles Beles Ya tinggi Keren ya Gila 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 Oke sekarang kita mau lihat Sangsu Maestro Gila bosku ya Emang keren Makanya itu Warbar bos Warbar ini malahan Gila Kalau udang-udang kecil Mau makan enggak dia bos Udah Ikan mau Ikan hidup Lepas diserang Diserang Ini malah lebih Lebih ragus Daripada ikan Bebas itu loh Ini enggak ada kenyangnya Ini enggak ada kenyangnya Soalnya digerak terus ya bosku ya Kalau dia mager itu Kalau dia kurang gerak itu Pasti ada masalah Berarti ada masalah ya bosku ya Keren Keren ya bosku ya Wush Istimewa coy Keren 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 Dan disini dari semua jenis Yang paling jahil sih Dari ukurannya Yang paling gede Biasanya yang jahil Atau ada jenis sendiri ya Yang paling jahil itu yang hampala itu Tadi kan di video ada Dia sering gigit-gigit Dia sering gigit-gigit Dikan yang lainnya Hampala ya bosku ya Untuk filterisasi ini Gimana nih bos Filterisasinya nih Kalau aku dari dulu Filtrasi setelah tahu Ini neomedia Kalau aku pakai yang lain Nah ini kan kombinasi Neomedia itu ada berapa liter ya Kalau 30 lebih nih Nah ini kan Kantong ini Kita kasih 7 liter 7 liter ya Ada 1, 2, 3, 4 kantong Ada 4 kantong Terus bawahnya itu masih ada lagi Bawahnya ada 4 lagi Jadi berapa liter itu Terus kita tambah ini Ini namanya mutak 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 itu kan yang Muter kayak kardines ini loh Oh ya ngerti-ngerti Di rumah bakteri juga Nah itu Kita tambahin berapa liter ya Paling 6 liter mungkin 6 liter 6 liter Terus ini pakai Vivariumet Sama kapas ini Kapas ya bos Itu rumah bakteri Yang namanya apa yang biru nih bos Yang ini Ini buat kotoran itu loh Ini namanya Vivariumet Vivariumet bos Gue ya keren Dan emang Neo ini banyak banget Yang bilang ini bagus loh Pakai Neo Iya Aku pakai Neo juga Di rumah beberapa liter Soalnya kan Disini air muter terus Pasti PH naik tau Aku Mengantisipasi PH Nah itu pakai yang Sob Jadi kan dia mungkin naik 2 Parangkut Apa ya 2 Naik 2 Apa ya 2 angka lah 2 angka Ini kan Buat PH 5 Sampai 7 Mungkin paling naik 7-8 7-8 Keran bosnya Dan kalnes juga Disana Kalnes buat mecah kotoran Nah Mecah kotoran Terus Masih disini Disini kan Buat kapasnya Kapasnya bosku ya Terus terakhir Ke rumah bakterinya Baru naik lagi Ke atas ya Ini untuk mesinnya nih Berapa liter per jam bos Ini 13.000 Bos Gede banget bos 13.000 liter Bos Kayak dari Aqua Aqua Dream ya bosku ya Keren Aqua Dream Jadi ini ada tombol juga Untuk pause Buat makan Ini kekencangannya Ini power berapa nih 81 81 bisa Sampai berapa fullnya bos Sampai berapa fullnya bos Coba Coba pulih Nah Apa Sampai 20 Sampai 20 ya bos Kaya 105 Bos ya Gila keren ya bos Kaya Gila-gila Ini lumayan lah Harganya Aqua Dream ya Enggak ini Termasuk murah Ini udah Dua tahun aman Ini Dua tahun aman Aqua Dream Dari Dari Pertama ini Kurang lebih Dua tahun lah Pemun dari pertama ini Berdiri Langsung tak kasih ini Nah ini kan 13.000 liter Itu paling Satu juta tiga ratusan Satu juta tiga ratus Ya bos Tapi dua tahun aman Mesinnya agak low-low gitu Gak tau Stabil bos Stabil Nah ini Ini kan tak turun Sampai ke-84 Ini turun Kencang Kencang banget ya Ngeri coy Ini mesinnya ini kecil Tapi powernya Kencang ya bos Sama bagusnya Mesin ini tuh Ini dia mesin bisa dibuat di luar Jadi misal Itu kan ada lubang masuknya itu Itu kan dikasih pralon Ditaruh dalam sini Mesinnya di luar Gak apa-apa Gak panas Gak bocor Gak panas Ada di Videonya siapa ya Aku berawal dari Ember itu Instagramnya Nah yang koki-koki Itu kan dia bikin Mesinnya di luar Ya mesinnya di luar Makanya bikin taruh di luar Rencanaku ini Dua tank ini Satu sama kolam Di atas itu mesinnya Cuma satu Jadi Masuk disini Masuk ke kolam Masuk langsung disini Gila keren coy Itu rencanam Lening kayak gitu ya Gila keren ya bosku ya Oke kalau gitu Thank you aja untuk serinya Dan yang aku senang banget disini Aku pertama kali juga Lihat Hampala Hampala SD Dan juga Hampala Slayer coy Kalau kalian butuh-butuh Yang rare-rare Buat penggila predator Langsung aja ke bos Fajar Arief Langsung kontak aja bosku ya Para Sultan merapat Oke bye-bye semua Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax